Halo guys, welcome back to my channel, kali ini kita akan mereview Solo, ya, ini jadi dia Beat Solo 3 Wireless, ya, jadi Beat Solo 3 Wireless, kita akan mereview dan kita akan unboxing apa isi boxnya ini dan apa aja isinya, ya, dan kita akan tes suaranya seperti apa suaranya, oke, ini yang Solo 3, yang Wireless, ya, kita akan lihat harganya, untuk harganya ini dia sekitar harganya 2,5 juta, ya, ini lagi harga promo, 2,5 juta, dan bagian dalamnya ini ada kabel, kita bisa menggunakan kabel ini, ya, kalau kita menggunakan kabel dia bisa, kalau baterainya habis kita bisa menggunakan kabel, ya, dan yang ini ada buku petunjuknya, disini dia ada kabel charge-nya, oke, kabel charge-nya seperti ini, ya, ini USB dan ini tipenya apanya, dan dia ada, ini buat gantungannya di tas, ya, untuk barangnya sendiri, ini ada tasnya, tasnya bagus juga, ya, oke, disini dia bisa dipakai untuk iPod, iPhone, dan iPad, oke, sekarang kita bisa lihat, disini ada Bluetooth, ya, dia ini ada Bluetooth, baterainya, terus dia baterainya itu bisa sampai 40 jam, 40 jam wireless-nya, fast charging-nya 5 menit, bisa untuk 3 jam, jadi charge-nya cepat banget, ya, terus baterainya, baterai indikatornya juga ada, disini ada microphone-nya, ya, wireless microphone, jadi kita bisa disini menggunakan untuk dengar musik, dan menerima telepon, ya, bagusnya dari ini, ya, oke, sekarang kita akan buka ini, kita akan lihat detailnya, tasnya juga bagus, ya, compact banget, ini ada, ini ya, untuk kabelnya, ini dia barangnya, ini dia, barangnya, ya, ya, disini, untuk connect Bluetooth, ini ada tombol charge-nya, ya, ini empuk banget, ya, ini untuk, apa, telepon atau musik, disini ada, nah, suaranya, plus minus-nya, ya, dan disini untuk charge-nya, nih, disini ada colokan untuk direct, kalau baterainya habis, kita bisa direct langsung colok ke handphone kita, ini juga bisa diperpanjang, ya, oke, sekarang kita connect dulu, ya, dan kita lihat apa suaranya seperti apa, ya, ini ada tombol live-nya, ya, casnya, dia ada merah, ini tinggal out-off-nya sini, ya, kita simpan dia, bisa dilipat, ya, kita bisa masuk ke dalam tasnya, kecil, compact, dan gampang untuk bawa kemana-mana, ya, oke, guys, demikianlah review dari kami, Rona Tech, mengenai, hands-free, apa hands-free, headset dari Bridge Wireless 3, semoga informasi ini bermanfaat dan berkembang buat Anda semuanya, jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar headset ini, oke, oke, guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya, see you on the top, guys! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati!